Bayi penderita hidrosefalus Ahmad Romansyah, 10 bulan yang merupakan anak keempat dari pasangan Lisna dan Yusri asal Kabupaten Luwu, membutuhkan uluran tangan. Pasca beritanya beredar di berbagai media, Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, Senin 5 Juni mengunjungi bayi tersebut yang saat ini berada di rumah keluarganya di Jalan Salodong, Makassar. Dalam kunjungannya, Wali Kota menyatakan akan menyiapkan bantuan medis mulai dari home care atau layanan kesehatan yang akan datang langsung ke rumah memberikan pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas, hingga layanan kesehatan di rumah sakit yang ditunjuk untuk melakukan operasi, yakni RS Wahidin Sudirahusodo, Makassar. Ahmad Romansyah menurut keterangan orang tuanya menderita hidrosefalus sejak usia 4 bulan. Anak kita ini yang menderita hidrosefalus yang sudah keluar cairannya dan kemudian akan dioperasi, berasal dari Luwu, beliau tinggal sementara di sini, tapi tetap dalam wilayah Kota Makassar, jadi kami mengunjungi sekaligus untuk melihat apa yang kita bisa bantu. Insya Allah tanggal 19, saya sudah bersama Pak Camat, sudah perintahkan home care kita yang melayani mereka untuk ke rumah sakit, supaya kesulitan transportasi bisa teratasi. Memang tim dokter kita yang berarti membantu menjembatani. Hidrosefalus merupakan penumpukan cairan pada rongga otak atau yang disebut dengan pentrikal, yang mengakibatkan pentrikal-pentrikal di dalamnya membesar dan menekan organ tersebut. Cairan yang terus bertambah membuat pentrikal dalam otak membesar dan menekan struktur jaringan otak. Saat ini, bayi penderita hidrosefalus ini membutuhkan uluran tangan dari semua pihak. Meskipun diketahui keluarga dari Ahmad Romansya adalah warga Kabupaten Luwu, namun pemerintah Kota Makassar bersedia memberikan bantuan pelayanan kesehatan selama berada di Kota Makassar. Ira, Pajar TV dan Pajar Radio melaporkan.